Intro Omirsa, kita jumpa kembali dalam program Lentera Sejerta Hikmat, Penuntun Kehidupan. Jadilah kehendakmu. Kata-kata itulah yang mungkin sering terucap dari mulut kita saat kita berdoa. Mudah kita mengatakannya saat kita berasumsi bahwa Tuhan akan memberi yang kita inginkan. Tetapi saat kita sadar bahwa Tuhan memiliki hak untuk memberi apa saja sesuai kehendaknya, mungkin ada perasaan takut dan tertekan di hati kita. Kalau-kalau Tuhan memberi tidak seperti yang kita inginkan. Sahabat Lentera, kita tidak tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tahu rencananya bagi hidup kita. Dan rencananya adalah untuk kebaikan kita. Jadilah kehendakmu. Harus menjadi ungkapan kesadaran bahwa Tuhanlah sang pemegang kendali yang bisa campur tangan, serta menentukan apapun yang menjadi kehendaknya. Campur tangannya bisa menyenangkan, tetapi tidak jarang menyakitkan. Untuk menerima kehendaknya, sering kita harus berani meninggalkan zona nyaman dan menerimanya dengan kerendah hatian. Baik pengalaman menyenangkan maupun menyakitkan, mesti kita pahami sebagai rahmatnya. Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pemirsa, ketika kita memahami bahwa Allah selalu memiliki yang terbaik dalam kehendaknya, maka ungkapan, Jadilah kehendakmu. Menjadi sumber kedamaian dan keteteraman dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Allah bersama kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Hidup dalam kehendak Allah tidak berarti Anda tidak akan pernah merasa takut atau tertekan. Sebaliknya hidup dalam kehendaknya berarti mempercayakan hidup kepadanya sepenuhnya. Sebab di balik itu semua, Ia sediakan rahmat dan kebaikannya bagi kita.